Intro Halo guys, welcome to my channel Visiting Kutek Kartenegara Sekarang aku lagi ada di Jogja guys Kira-kira kita mau ngapain disini Nah sambil kita nunggu Aku lagi ada di Obelix Seaview Jadi disini di Jogjakarta memang terkenal Ini tempat guys, lagi viral Nah sambil nunggu tim-tim dari Dinas Pariwisata, kita bakal session-session Kita bakal tanya jawab nanti Sama tim-tim, nah acaranya ini Apa nih guys, nah acaranya ini Oda Bebaya, jadi setiap tahun tuh Dinas Pariwisata promosi Budaya, terus tuh kesenian Yang ada di Kutek Kartenegara Ke Jogja guys, nah kalian penasaran Kan bakal seseru apa disini Kalian stay tune terus Pokoknya jangan lupa like, subscribe, like Dan komen Ya guys Sub indo by broth3rmax Selamat malam Bapak Ibu semuanya Bapak Subianto, Bapala Dinas Agupaten Kutek Kartenegara Bapak Kabih semuanya Bapak Tri, Bapak Ziki, maupun Bapak Antoni Selamat datang Di obyek wisata Obelix Seaview Jadi dalam upaya Kabupaten Kutek Kartenegara Untuk memberi motivasi Terhadap para Pengelola tempat wisata Yang ada di Kabupaten Kutek Kartenegara Jadi anugerah tempat wisata Jadi bagi mereka Pengelola yang mempunyai obyek wisata Yang dikelola oleh masyarakat Itu diberi rangsangan Diberi motivasi Agar supaya Bisa mengelola tempat wisatanya dengan baik Bisa mendatangkan kunjungan wisatawan Yang banyak Itu upaya kita Dari pemerintah Kabupaten Melalui Dinas Malawisata Itu kadang mereka datang Terus pengen sharing nih Sama pengelola obyek Yang mungkin saat ini sedang viral ya Atau sedang rame Jadi mereka pengen sharing Bagaimana sih secara pengelolaannya Terutama itu sebenarnya Terus tip-tipnya Bagaimana sih kok obyek ini bisa rame Betul pak Biasanya cuma gitu Iya Ya kita kasih aja sih Selama kita yang tau aja Yang kita jalankan aja Selama ini apa aja Itu yang kita assessment itu Halo guys Selamat sore semuanya Welcome to my channel Visiting Kutai Kartanegara Perkenalkan nama saya Asrinda Basri Aku hari ini lagi ada di Sleman Tepatnya di area parkir Degung Nah aku lagi ada di Ini guys Erobebaya Jadi ini Erobebaya Ini festival Kutai Nusantara Nah buat kalian yang penasaran Aku ngapain aja di dalam Yuk ikutin aku Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya mungkin perkenalan dulu ya Perkenalkan Nama saya Asrinda Basri Saya konten creator Asal dari Kutai Kartanegara Nah kalau saya udah kerjasama Sama Dinas Pariwisata itu Sudah ketiga kali Untuk promosikan wisata Yang ada di Kutai Kartanegara Contohnya Yang paling jauh kemarin Kita ada di Tabak Nah guys sekarang Aku sudah nyampe Di IPM Kutai Kartanegara Ini jual apa nih kak? Jadi kami ada merchandise Kami mempromosikan Merchandise Erobebaya Yang setiap tahun Ini kami buka Oh ini dijual ya? Iya Berapa kak? Jadi ini kami jual Rp50.000 Untuk tumblernya Kalau untuk MOOCnya ini Rp25.000 Oh ini MOOCnya ya? Iya Oh teman-teman disini Ini ternyata gak cuma ada Tambor Eh Tambor Aku gak bisa ngomong Tambor loh kak Ini juga ada Ini guys MOOC guys Ini Rp50.000 Rp25.000 Saya kayaknya mau beli Semuanya ini guys Murah-murah Ini apa nih kak? IPM ini apa? Jadi IPM itu adalah Organisasi Ingkatan Belajar Mahasiswa Kutai Kartanegara Yang udah dibentuk Sejak tahun 2002 Nah jadi kami itu Sama-sama untuk Mencari program Apa sih yang bisa Untuk berkumpul Nah salah satunya adalah Era Mubaya ini Jadi ini ajak kami berkumpul Sekaligus menfokuskan Gunanya dari Lusata kami Wah keren banget nih Nah guys sekarang Disini tuh ada Kulinar juga guys Kulinar Ini dari Dinas Kooperasi Dan UMKM Kutai Kartanegara Nah aku gak nyangka Di Yogyakarta Ini udah nyampe Di Yogyakarta Ini adalah Kue kerocok Eh kerocok Kue cincin Nah kita bakal coba Ini jajak cincin dulu guys Sebelum kita tanya-tanya orang ya Kita tes dulu Karena ini Makanan khas Dari Kutai Kartanegara Jadi kita harus cobain Di Yogyakarta guys Nih Ini di tempatmu Apa namanya guys Kalau di tempatmu Namanya kue cincin Di tempat kalian Apa namanya Ini tuh enak banget Dia gula merah Percampuran gula merah Dan tepuk Kita coba Nah guys kita bakal Tanya-tanya nih Ini dari mana nih kak Dari Tenggarong Kalimantan Timur Oh my god guys Dari Tenggarong Kagetnya aku Bisa sampai sini ya Iya Oh my god Ini makanan khas Dari Kutai Kartanegara Coba maju kak Ini Ini makanan khas Dari Kutai Kartanegara Namanya Keronco Jadi ini keroncong Harga satuannya berapa kak Seribu kalau di Tenggarong Seribu kalau di Tenggarong Kalian mau beli 5.000 10.000 bisa guys Nah ini juga Ada makanan khas Dari Tenggarong Kutai Ini namanya Kemisting Ini enak banget Ini favorit aku Dan nandaran aku banget guys Kalau ini harganya berapa kak 15.000 Nah ini harganya Satu bungkus kayak gini Dipanrol di harga 15.000 Nah aku juga Samplok nih guys Ada Amplang balet Oh my god Ternyata ada Amplang balet Ini kalau ini berapa nih kak 15.000 15.000 Satu maaf ya guys Soalnya kakaknya lagi masak Aku ganggu-ganggu Apaknya tanya Nah guys lanjut lagi Aku sudah nyampe di Dinan pendidikan dan kebudayaan Kutai Kartanegara Nah kita bakal lihat Mereka lagi pamerin apa aja Ayo Pemisi kak Ini ada apa aja nih kak Kakak lagi pamerin Ini ada yang disini juga deh Ini apa nih kak Teh senduru Apa nih Teh senduru Teh herbal Teh herbal alami Buat kebugaran tubuh Nah teman-teman disini Ada dua persi nih Ini siapa yang buat ini bu Kalau saya boleh tahu Oh ibunya sendiri Ini buatan sendiri Madain ibu 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 Yusi Jadi ini kalau ini Di harga berapa bu Ini 300 Ini 300 Ini 150 Nah buat teman-teman Kalau mau beli ini bisa Hubungi ke siapa nih bu Ke dinas pariwisata bisa Nah betul banget Nah disini gak cuma ada Yang favorit Ini lagi yang favorit ya Jamur Ini juga ada apa nih Ada anjat Anjat Ini khas dari Kutai Kartanegara juga ya teman-teman ya Apa nih Kulit kayu Oh teman-teman Ini bulu-bulu Oh jadi ini terbuat dari kulit kayu Dan ini Untuk motif-motifnya ini dari Burung Burung apa nih buda Burung pipit Burung pipit guys Untuk ininya Apa sih motif-motifnya ini Wah ini asli ya berarti ya Asli keren banget Halo guys Ini merupakan malam punca erobabaya Yang merupakan acara Yang memperkenalkan Budaya dan warisan Kutai Kartanegara Kemata dunia Nah buat kalian yang penasaran Ikutin aku terus yuk Malam ini Semaria apa Nah halo guys Jadi hari ini aku ketemu sama kakak siapa ini Halo kenalin aku Siva Siva dan Aku Nunun Nunun Kakak Siva dan Kak Nunun Kakak ini dari mana aja sih Asalnya Aku kebetulan Asli dari Tenggarong Oh my god dari Tenggarong juga Nah kak aku ada pertanyaan nih kak Apa pesan dan tanggapan kakak Mengenai erobabaya yang ke-6 Kalau menurut aku sendiri Aku senang sekali ada Ada event ini Karena mengobati rindu juga Karena udah lama gak pulang ke Tenggarong Nah coba kakak Nunun Kalau menurut aku ini Menjadikan Jogja nih Teganya Tenggarong gak tuh Jadi kami nih walaupun di Jogja Tapi serasa lagi di Tenggarong Wah keren banget Semoga nanti berikutnya Erobabaya ini tahun depan ada lagi ya Ya amin Semoga tempat rame lagi Wah makasih banyak Ada tambahan? Semoga erobabaya selanjutnya Bakalan lebih meriah lagi Lebih ramai lagi Pengunjungnya lebih banyak Bule-bule juga lebih banyak Lebih asik lebih seru Dan kakaknya juga yundang lagi ke sini Keren banget Jalanjahi Nusantara Singgahi Kuta E. Kartanegara Ini kita dari mana nih kak? Dari Tenggar, dari Tenggarong Ya tepatnya di Tenggarong juga guys Jadi ini harapannya Kedepannya buat acara erobo Apa tadi? Erobobaya Erobobaya apa guys? Harapan dari kami Bilangnya apa yang kami bawa ke sini Kedepannya tuh bisa kami perkenalkan lagi Ke kota-kota yang lain Sampai ke sini juga Nah bener banget Emang latihan ini udah berapa lama? Kalau dari kami jujur ya Seminggu aja latihannya Hah? Seminggu? Padahal tadi tuh bagus banget Lalu aku lihat Ini tariannya Jalanjahi Nusantara Singgahi Kuta E. Kartanegara Guys buat kalian Makasih banyak yang sudah nonton vlog aku hari ini Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan komen Dan jangan lupa follow semua sosial media visiting disini ya guys Dadah Sub indo by broth3rmax